Terima kasih 360 ribu Satu hari 360 ribu Ini kok boton sampean takwil paling kulhu Pengganti Quran Boton ya memang dibaca Sampai muridnya Imam Saroni itu tanya Apa kamu baca Dengan huruf juga ada suara jenengan Naam Sekata beliau Ini Allah memanjangkan Waktu untuk saya Jadi beliau ngalami Toyul wakti Waktu diringkas sedemikian rupa Sehingga beliau baca itu Dalam waktu 24 jam Kayak mungkin bagi kita ratusan tahun Namanya toyul wakti Nah Kenapa itu bisa terjadi Terus kata-kata sarahnya Satibi tadi Ini sesuatu yang mungkin Nalar kita tidak sampai Tapi sudah lah kita percaya saja Nah Kenapa kita percaya Karena Quran Itu kalamu Yang aslinya itu Tidak melibatkan suara Tidak melibatkan huruf Itu yang Kalamun azaliun Kemudian orang ini ditarik Keloh mahfud Kemudian dia ngalami yang seperti itu Dan itu bagi orang-orang yang dekat Allah Orang-orang yang dekat Allah Itu ibaratnya Mau melafatkan apa saja itu Sudah kayak mewakil itu Kenapa begitu? Karena dia Sangking fanaknya pada dirinya Sampai Ya memang Fana Sehingga Ya dia sudah Tapi bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Hama ba'am Kamuslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Banyak Ulama yang menjelaskan Tentang penyimpangan Dan kesesatan Akidah asyairah Atau asyariya Dan salah satu penyimpangan Kerancuan akidah mereka adalah Mereka mengatakan Kalamullah itu adalah Yang azaliatun Bilasautin Walahharfin Al-Quran Kalamullah Itu adalah yang kalam azali Yang tanpa suara Dan tanpa huruf Sehingga mereka mengatakan Lafaz dan huruf Yang ada di dalam Al-Quran Ini bukanlah ucapan Allah Akan tetapi Itu adalah makhluk Dan mustahil Allah bersifat Seperti makhluk Yang berbicara Dengan suara Dan juga huruf Kemudian masih banyak lagi Ayat-ayat Tentang sifat Allah Yang mereka takwilkan Kemudian juga Sebagian mereka tolak Karena bagi mereka Itu mustahil bagi Allah Mustahil bagi Allah Memiliki sifat Yang sama seperti Makhluk Padahal tidak ada Ulama Yang mereka menerima Semua nama dan sifat Allah Kemudian menyamakan Dengan nama dan sifat Makhluk Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Berbicara atau berkalam Tidak ada ulama Yang menyamakan Antara cara Allah Berbicara Dengan cara Makhluk berbicara Tidak ada yang menyamakan Tangan Allah Dengan tangan Makhluk Tidak ada yang menyamakan Bencinya Allah Sama dengan bencinya Makhluk Para ulama Ketika mereka Menemui Nama dan sifat Sifat Allah Yang Allah jelaskan Dan Rasulullah jelaskan Maka maknanya Diserahkan kepada Allah Saja Tanpa Mentakwilnya Apalagi menolak Kemudian yang berkaitan Dengan Video yang sudah Kita tampilkan Harus kita fahami Bahwasannya Amaliyah membaca Al-Quran Berzikir Itu adalah Amalan lisan Amalan anggota badan Bukan amalan hati Dan secara nyata Tidak akan mungkin Bisa Orang menghatamkan Al-Quran 360 ribu kali Di dalam sehari Itu hal yang mustahil Dan itu adalah Jelas kedustaan Kemudian anehnya Ketika mereka Yang mengaku Berakidah Asyariyah Atau Asyairah Ketika mereka Berbicara tentang Karoma Kehebatan Kehebatan Kemampuan Kemampuan Orang-orang Yang mereka Walikan Mereka klaim Sebagai wali Perkara-perkara Yang tidak masuk akal Tidak bisa diterima Oleh akal Mereka bisa Langsung percaya Mereka tidak Mentakwilkan Bahkan Tidak boleh Mentakwil Akan tetapi Ketika nama Dan sifat Allah Yang menurut Mereka Tidak mungkin Maka mereka Tidak menerima Kemudian Mereka Takwilkan Bahkan Sampai berani Menyebut Wali tersebut Bisa masuk Bisa masuk Kedalam Lawul Mahfud Kemudian Mengalami hal Yang sebagaimana Disifatkan Untuk Allah Membaca Al-Quran Bila Saudin Wala Harfin Dan Mengatakan Orang-orang Yang dekat Dengan Allah Ketika Mau Atau Ingin Melafazkan Sesuatu Bisa Seperti Mewakili Allah Ini sungguh Kedustaan Yang nyata Bahkan Ada video Yang viral Juga Dari Gusbahak Yang menceritakan Ada seorang Waliullah Yang ketika mati Bisa memandikan Diri sendiri Ini jelas Cerita Khurafat Kental Dengan Pemahaman Tarekat Sufi Yang mereka Adalah Kelompok Yang paling Gemar Paling Suka Mendongeng Oleh Karenanya Kau muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu Atala Ketahuilah Bahwa Akidah Yang benar Adalah Akidah Yang difahami Oleh Para Salafus Soleh Dan juga Yang difahami Oleh para Ulama Yang hanif Semisal Para imam Mashab Bukan Akidah Al-imam Abul Hasan Al-Asari Di fase Pertama Dan kedua Dimana Akidah Beliau Pada saat itu Adalah Akidah Mu'tazilah Dan Akidah Kulabiyah Yang menyelisih Akidah Para Salafus Soleh Sebagaimana Dijelaskan Oleh Para Ulama Tentang Kesesatan Penyelewengan Penyimpangan Akidah Ash'ariyah Atau Asha'ira Dijelaskan oleh Al-imam Ibn Qasir Al-imam Az-Zahabi Al-imam Al-Alusi Dan Ulama Yang lain Kau muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu Pemahaman Akidah Itu adalah Ibarat Pondasi Sedangkan Ajaran Islam Yang lain Semisal Ibadah Akhlak Itu adalah Sesuatu Yang dibangun Di atas Akidah Tersebut Di atas Pondasi Tersebut Sebuah rumah Yang dibangun Tanpa Pondasi Yang kuat Yang kokoh Yang baik Adalah Suatu Bangunan rumah Yang sangat buruk Lemah Dan juga rapuh Bangunan tersebut Akan mudah runtuh Dan hancur Berantakan Oleh karenanya Perlu bagi kita Mempelajari Akidah yang benar Agar Selamat Agar Baik Segala Apa yang kita yakini Dan kita amalkan Semoga bermanfaat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang kita bicara Asyair Asyair inilah Kelompok yang tersebar Di tanah air kita Yang sering Menghabisi Ahlusunawal jamaah Sampai Sempat keluar Sebagian pernyataan Barang saya yang mengatakan Allah berbicara dengan huruf Dan suara Maka dia sesat Sampai begitu Ada pernyataan Barang saya yang mengatakan Allah di atas sesat Itu adalah Asyairah Yang mengatakan Allah berbicara dengan bahasa Dengan suara dan huruf Sesat Padahal Itulah Kida Ahlusunawal jamaah Asyairah terbagi menjadi dua Asyairah terbagi menjadi dua Asyairah mutakaddimun Asyairah Zaman dahulu Al-Mutaakhirin Asyairah belakangan Yang Al-Qudama Yang mutakaddimin Di antaranya Abu Hassan Al-Ashari Pemimpin mereka Jadi Akhidat Asyairah ini Dimunculkan oleh seorang Bernama Abu Hassan Al-Ashari Rahimahullah Abu Hassan Al-Ashari Dahulu Belajar Empat puluh tahun Belajar Muqtazilah Setelah itu Dia kemudian mengetahui Kesalahan Muqtazilah Maka dia pun membantah Empat puluh tahun Dia belajar apa? Muqtazilah Setelah itu Dia sadar dia bantah Muqtazilah Tetapi Pemikiran Muqtazilahnya Masih ada Sampai beliau wafat Rahimahullah Meskipun beliau berusaha Untuk mengikuti sunnah Maka dia mengatakan Saya mengikuti akidahnya Ahmad bin Hambal Tetapi ternyata Dia belum bisa mengikuti Secara sempurna Kalau kita tinju dari buku-bukunya Dia sudah membantah Muqtazilah Namun masih tersisa Akidah Muqtazilah Empat puluh tahun Belajar sama Muqtazilah Tidak mudah Untuk meninggalkan Seluruhnya Malingkiranya Asyairah terbagi menjadi dua Pertama Asyairah yang terdahulu Terdahulu ini seperti Abu Lahsana Asyari Kemudian murid-muridnya Seperti Abu Lahsana At-Tobari Al-Baqillani Ibnu Fawroq Kemudian Abdul Qahir Al-Bagdadi Ini Zaman Murid atau murid-muridnya Abu Lahsana Asyari Abu Lahsana Asyari Ini kalau tidak salah Kalau sekarang ditanya Siapa itu Ahlu Sunnah Wal Jamaah Katanya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Itu yang akidahnya Akidah Asyari Akhlaknya Akhlaknya Gozali Fikinya Fikis Syafi'i Begitu katanya Itu kata mereka Gampang Kalau mau tahu siapa Ahlu Sunnah Gampang Akidahnya apa Asyari Fikinya siapa Syafi'i Akhlaknya siapa Gozali Tapi Abu Lahsana Asyari Ini muncul abad keempat Terus sebelumnya gimana Sebelum dia Abu Bakar Umar Kemudian Tabi'in Kemudian Imam Ahmad Imam Syafi'i Kenapa tidak bilang Akidahnya benar Akidah Syafi'i Kenapa tidak demikian Kok akidahnya sama Abu Lahsana Asyari Dia belakangan muncul Pada sekitar abad keempat Maka perlu diteliti Bagaimana akidah dia Ternyata Asyairah terbagi menjadi dua Asyairah yang mutafaddimin Yaitu Abu Lahsana Dan murid-muridnya Dan murid-muridnya Kemudian Asyairah mutaakhirin Yang sekitar abad kelima Abad ke enam Abad ke tujuh Di antaranya Yang mutaakhirin Yang belakangan Seperti Abu Ma'ali Al-Juayni Kemudian Abu Bakar Ibn Al-Arabi Kemudian Syahristani Al-Razi Al-Amidi Dan Al-Iji Ini tokoh-tokoh mereka Ya tokoh-tokoh mereka Dan mereka punya buku-buku Tentang akidah di antaranya Ternyata ada perbedaan Antara Asyairah yang dulu Dengan Asyairah belakangan Asyairah yang dulu Dengan Asyairah belakangan Contohnya Kalau kita lihat perkataan Abu Lahsana Al-Asyari Dan juga Asyairah yang Mutafaddimin Mereka menetapkan Sifat-sifat datiyah Seperti wajah Tangan Mereka tetapkan Mereka hanya menolak Sifat-sifat Ikhtiariyah Seperti persis Seperti pemahamannya Ibn Kullab Atau Kullabiyah Tadi kita sebutkan Kullabiyah Saya urutkan ulangi Pertama Jahmiah Terus apa? Mu'tazirah Kemudian apa? Kullabiyah Sekarang baru Asyairah terbagi menjadi dua Asyairah mutafaddimin Mutafaddimin Asyairah mutafaddimin Persis seperti Ibn Kullab Menetapkan sifat datiyah Menolak sifat apa? Ikhtiariyah Ada pun Asyairah mutafaddimin Mirip dengan Jahmiah Menolak kebanyakan sifat Kecuali tujuh yang mereka tetapkan Kecuali tujuh yang mereka tetapkan Yang mereka sebut dengan Sifat yang ditunjukkan oleh akal Ya seperti melihat Mendengar kata mereka Namanya Tuhan itu Harus memiliki sifat hidup Namanya hidup yang sempurna itu Harus ada pendengarannya Harus ada penglihatan Harus ada ilmunya Jadi mereka menetapkan Sifat Tuhan itu cuma tujuh Itu pun kalau tidak ada delil Tidak jadi masalah Karena kata mereka Akal menunjukkan akan hal tersebut Bahwasanya Tuhan itu Memiliki sifat apa? Hidup Hidup itu yang sempurna Harus ada pendengarannya Penglihatannya Ada ilmunya Kemudian diantaranya Bisa berbicara Dan ada irodahnya Kalau ingin ciptakan ini Ciptakan harus ada punya kehendak Saya ingin ciptakan manusia Saya ingin ciptakan monyet Saya ingin ciptakan hewan Harus ada irodah Kalau tidak ada irodah Nanti makhluk satu model Faham? Karena ada berbeda-beda makhluk Berbagai macam model Berarti Allah punya sifat apa? Irodah Jadi intinya mereka menetapkan Cuma tujuh sifat Itu pun berdasarkan apa? Berdasarkan akal mereka Ini yang ekstrim Asyairah yang Mutaakhirin Ekstrim Karena Hampir mirip dengan jahmiah Mereka tolak seluruh sifat Kecuali apa? Tujuh Kecuali Tujuh Maturidiyah Nambah satu sifat Namanya takuin Tujuh ditambah satu Jadi delapan Faham? Tapi sekarang akan kita bahas Kenapa mereka seperti itu? Ini inti pembahasan kita Apa syubah tamat? Mereka Jadi Kalau Asyairah Mutaqaddimin Saya ulangi Asyairah Mutaqaddimin Menetapkan sifat-sifat Sifat-sifat Zatiyah Bahkan mereka menetapkan Sifat ulu Allah di atas Abu Lashr Al-Syari Dalam bukunya Menetapkan sifat Allah di atas Dalam bukunya Makhalatul Islamin Kemudian dalam bukunya Risara ila alih thaghar Dia sebutkan Sifat Allah di atas Makanya Muncul orang-orang Asyairah sekarang Mereka menolak sifat di atas Kata mereka yang menetapkan Allah di atas sesat Kita bilang loh Guru kalian Yang mendirikan Madab Asyairah Menetapkan sifat Allah di atas Kok kalian melawan guru kalian Karena kalau kita bilang Abu Bakar bilang gini Umar bilang gini Mereka kayaknya kurang Nabi bilang gini Kayaknya mereka kurang percaya Kita bilanglah Abu Hassan Al-Syari Bilang dalam bukunya Allah berada di atas Bahkan ijma Sahabat Allah berada di atas Nah bagaimana Nah ini mereka ternyata Ikut Asyairah yang Belakangan Berarti yang belakangan Menyelisi gurunya dong Yang belakangan Menyelisi pendahulunya Dan ini tidak benar Nah kalau anda mengaku Permadab Asyairah harusnya ikut Siapa Abu Hassan Al-Syari Jangan bikin madab baru belakangan Faham? Baik